Yoho, what's up guys, kembali lagi dengan saya Rian Putra Dan di video ini, saya bakal nge-socast addon Minecraft lagi ya Yaitu addon builder villager, jadi di addon ini villager-villager tuh bisa bikin rumah buat kita gitu Hey, that's pretty good Dan kalau kalian mau download seperti biasa, udah saya taruh itu linknya ada di deskripsi Dan jangan lupa buat nyalain mode eksperimen gameplaynya Karena itu sangat berpengaruh buat si addonnya Dan bagi yang nanya buat versi berapa, ini tuh saya nggak tau buat versi berapa Kemungkinan bisa di 1.18, karena saya nyoba di 1.19 Macam tak betul cipu dani Jadi saya bakal ngasih tau gimana sih cara menggunakan dari si addon ini Dan kalian tuh harus nonton sampai akhir gitu kan Dan biar kalian ngerti anjir cara menggunakan dari si addon ini Karena kayak ada beberapa caranya tuh untuk kalian harus tonton gitu cuy Biar kalian nggak bingung gitu kan Yang bener Dan saya bakal ngasih tau gimana cara bikin rumahnya dari si villager Ya itu caranya tuh gampang banget Dan disini tuh kayak item-itemnya tuh bisa kalian crafting cuy Jadi saya nanti bakal ngasih tau gimana cara crafting dari si item-itemnya gitu kan Dan kalian tinggal buka dulu aja inventory kayak gini Buka kaca pembesar kayak gini Dan kalian scroll aja ke bagian telur cuy Untuk ngambil si villagernya gitu Kita bakal cari si villager Nah ini ada villager Dan kalian scroll aja ke paling bawah kayak gini Kita bakal scroll Disini tuh kayak ada beberapa item-item yang bisa kalian coba cuy Maksudnya kayak blueprint-blueprint gitu kan Dari rumah-rumah yang bisa kalian coba Dari sini loh kayak ada rotate blueprint Nah rotate ini dia tuh berguna untuk kayak ngerotasi dari rumah-rumah kalian gitu cuy Kayak misalnya ngadep timur, barat, kayak gitu-gitu Dan disini ada small house blueprint Disini ada light house Ada library juga Ada big house Disini tuh ada 4 blueprint yang bisa kalian coba Dan disini ada build bench Nah build bench ini berguna untuk merubah si villager jadi ahli bangunan gitu cuy Nanti saya bakal ngasih tau kayak gimana Dan disini ada construction Apa sih bahasanya gimana sih anjir Ada construction zone Yaitu berguna untuk si villager kerja gitu kan Dan disini ada empty blueprint Ini gak berguna Dan disini ada rotate blueprint Kita bakal ambil Dan kita bakal ngambil small house Sama si big house kayak gini Ini sebagai contoh aja Sebenernya kalian bisa coba-coba yang lain Nanti kalau kalian udah ngerti gitu kan Dan kalau kalian bikin rumah Si rumah itu tuh otomatis tuh Bakal ngadep ke arah timur sih Bakal ngadep sonor Bakal ngadep ke arah matahari gitu kan Dan itu tuh otomatis Gak bisa kalian rubah-rubah Kayak ngadep barat Selatan itu gak bisa dirubah Dan cara ngerubahnya tuh gampang banget Yang menggunakan yang namanya rotate blueprint Nanti saya bakal ngasih tau kayak gimana Jadi kalau kalian bikin rumah Dia tuh otomatis tuh langsung bakal ngadep timur cuy Itu kayak udah ke lock gitu kan Udah ke kunci anjir Dan pertama-tama kita bakal ngambil dulu block deh Salah satu kita bakal ngambil block Apapun itu disini ada dirt Dan disini tuh ada yang namanya small sauce Nah ini kan ada 8 x 7 Yang dimana 8 x 7 tuh Tingginya tuh 8 Lebarnya tuh 7 Jadi kita bakal bikin dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah ini kan 8 Kita bakal hancurin dulu Kayak gini kita bakal hancurin 1 Kan disini kan lebarnya ada 7 ya Kita bakal bikin 7 1 2 3 4 5 6 7 Kita bakal hancurin lagi disini Kita bakal hancurin kayak gini Dan kita bakal bikin kotak kayak gini Dengan gak sih Kayak gini Arahnya Oh enggak cuy Ini kelebihan gitu kan Salah lagi Nah Kalau udah gini kan Ini kan kayak tingginya tuh 8 Lebih barang kan 7 Kita bakal taruh si villager dulu Disini kita bakal taruh villager Dan rumah-rumahnya juga bisa kalian rubah cuy Maksudnya kayak gak owak doang Bisa kayak spruce Kayak burst Bisa kalian rubah nanti saya bakal kasih tau kayak gimana Dan kita bakal ngambil contoh dulu deh Kita bakal ngambil disini tuh Pake apa ya Aci-aci ya Enggak Jungle Enggak Spruce kita bakal ngambil spruce sama si dark owaknya Ini sebagai contoh aja Dan kalian tinggal spawn aja si villager kayak gini Dan kalian tinggal tekan gitu kan Si bullet base ini ke villager Kita bakal tekan kayak gini Teken Teken Wah Aku ada dimana Emah Dia otomatis tuh langsung bakal kayak berubah gitu Jadi ahli bangunan Dan kalau kalian trade Dia tuh kayak isinya tuh kayak blueprint-blueprint dari si rumah gitu cuy You know Disini ada small house Ada light house Ada big house Sama si library gitu ya Mahal banget anjir 30 block of emerald Mahal banget Buset Kayak terlalu expensive gitu kan Masalahnya tuh emerald tuh susah gitu kan buat dicari Boong Kalian tinggal pegang aja blueprint yang kalian mau Kayak misalnya contoh nih Kayak small house blueprint Kalian tinggal arahin ke dia Kayak gini Nah Misalnya kayak udah ada tanda kayak gini Kalian tinggal taruh yang namanya construction zone Ini tinggal taruh disini aja Dia tuh otomatis tuh langsung bakal ngedeket ke si construction zone ini ya Dia langsung bakal berdiri disitu Bakal kayak ke kunci Dan dia gak bakal bisa kemana-mana gitu kan Dan karena arah timur kesana Nah kesana kayak ke arah pohon itu Kalian tinggal taruh aja Kayak misalnya ini kalian tinggal pilih aja Kayak apa sih Kayak wood-wood yang kalian mau gitu kan Kayak misalnya ada spruce Atau dark oak ya Pokoknya semua kayak oak-oak tuh Bisa kalian coba Atau plank-plank gitu Dan sebagai contoh kan Ini saya ngambil si Apa sih spruce Atau dark oak Kalian tinggal tekan kayak gini aja Nah Disini ada wood paint Tipe dark oak gitu kan Bisa kalian rubah juga Jadi si spruce now Ya kan tinggal Rubah-rubah aja gitu kan Sesuai oak-oak yang kalian mau Dan bikin rumahnya tuh Gampang banget sebenernya Jadi Kalau cara-cara sebelumnya Kalian udah lakuin Cara selanjutnya tuh gampang banget Kalian tinggal pencet aja Kayak gini kita bakal tekan kayak gini Nah Dia tuh langsung bakal Megang pensil sama blue paint gitu cuy Dan otomatis tuh langsung bakal Beru Maksudnya kayak bakal Kebangun sendiri gitu kan Si rumah kalian Dan ini otomatis cuy Jadi kalian bisa ngeliat sendiri Kayak proses-proses Pembangunannya gitu ya Nah Ini kayak lantai-lantainya Tembok-temboknya juga bakal berubah Itu bakal dibangun sama si villager gitu kan Sumpah ini kayak Anjay Jadi ahli bangunan Jadi kuli Anjir Jadi kayak gini ya Bentukan dari si small house blueprint cuy Dia tuh kayak bentukannya tuh Tingginya 8 x 7 cuy Lebar Jadi kayak gini bentukannya Kita bakal tunggu aja Sampai selesai Dia tuh otomatis langsung bakal kerubah gitu cuy Kayak tembok-temboknya gitu Atau si oak-oaknya gitu Jadi si dark oak cuy Sesuai pesanan saya gitu kan Makasih bang villager Dan cara ngerotet-rotetnya tuh gampang banget Sebenernya misalnya kayak gini Kita bakal bikin disini tuh Ada yang namanya tuh big house Kita bakal taruh kayak gini Si villager kita bakal teming Bukan di teming maksudnya Kayak kita bakal ubah gitu kan Jadi kayak ahli bangunan Dan misalnya kita bakal kasih big house Kayak blueprint kayak gini Dan kita bakal taruh disini Construction zone Kita bakal taruh dari sini Dan disini ada yang namanya Rotet blueprint Untuk ngerubah dari si arah pintunya gitu kan Kan kalau kalian bikin tuh Awal-awal tuh bakal ngadep ke arah timur gitu kan Si pintunya bakal ngadep sono Itu sebenernya bisa kalian rotasi gitu kan Bisa kalian rubah Caranya menggunakan yang namanya tuh Disini ada rotate blueprint Kalian tinggal tekan-tekan aja kayak gini Nah disini ada 90 derajat facing light Ada 180 Ada 270 Itu bisa kalian rubah-rubah cuy Contohnya kita bakal big house Kita bakal tekan kayak gini Kita bakal Nah Dia tuh langsung bakal bekerja gitu ya Kayak dari tanah-tanahnya Langsung bakal berubah gitu kan Tanah-tanahnya Saya gak tau emang bentukan tanah apa gimana Ya kita bakal liat aja tunggu gitu kan Atau kita bakal timelapse cuy Kita bakal liatin aja dari si Bang Villager ini Membangun rumah-rumah gitu kan Lah kok kecil banget aja Kita bakal liat kayak gimana sih Bentukan dari si big house blueprint ini Yaitu kali 12 kali 15 cuy Tengah 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 Sementara itu di suatu dimensi yang lain Dan oke guys Jadi kayak gini bentukan dari si big house Dari si villager gitu kan Disini kan ada big house dan disini ada small house Jadi tergantung kalian mau bikin yang mana gitu kan Sebenarnya juga ada library yang lebih besar Yaitu 22x43 tuh kayaknya bener-bener gede gitu kan Dan bikinnya tuh bakal lama anjir Jadi kayak gitu bentukan dari si etonnya Kalian bisa coba-coba aja di minecraft kalian Dan kalau kalian mau download seperti biasa Udah saya taruh itu link yang ada di deskripsi Dan sampai jumpa di next video Bye-bye